Intro ICW meminta Presiden Jokowi Dodo memberhentikan beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang saat ini telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Demikian juga dengan menteri yang akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres. Sejumlah menteri telah mendaftarkan diri maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Nasdem ada nama Menkominfo Joni G. Plate dan Yassin Limpo. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mendaftarkan Menteri Hukum dan Hamya Sonalauli untuk jadi calon. Hal serupa juga terjadi di Partai Amanat Nasional yang juga mendaftarkan Ketua Umum mereka sekaligus Menteri Perdagangan Julkifi Hasan sebagai calon. Julkhas, sapaannya disebut akan maju sebagai calon dari Dapil Jawa Tengah I. PKB juga mendaftarkan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Faujiyah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. PBB juga mendaftarkan Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Afrian Syahnur. Wakil Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Subidio dari Perindol juga maju sebagai calon. Ada beberapa Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu disebut akan menjadi Capres atau Cawapres. Mereka diantaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Gahartarto, Menteri BUMN Erek Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Terima kasih telah menonton!